Halo Pointers, balik lagi dengan saya Dini. Saat ini saya sedang berada di warteg loroh. Nah, tapi warteg Tegal yang ini beda karena mewah dan kekinian. Namanya, warteg. Sesuai dengan namanya, warteg. Warteg ini mewah. Kenapa? Karena kalau biasanya warteg itu sempit dan nggak ada AC-nya, di sini wartegnya terbilang luas dan pakai AC lho. Seperti apa wartegnya? Pointers bisa lihat sendiri. Untuk sebelumnya, bisa nggak jelas dijelasin sebenarnya, warteg ini udah selama sejakapan. Lalu motivasinya, mengapa mendirikan warteg ini? Sebetulnya, awalnya kita suka makanan warteg ya. Dan saya yakin sebanyak banget sih, semua orang suka makanan warteg karena ya pakai makanan Indonesia, makanan rumah gitu loh. Tapi, boleh dibilang, kita mau mengangkat makanan warteg yang dengan stigma ya, kayak kurang bersih, terus nyaman untuk ditongkrongin. Jadi, ya kita mau nge-branding si warteg ini untuk ditingkatkan lagi sih, dari segitu penyamanan ke bersihannya, dan makanannya. Kita mulai nge-branding ini buat konsepnya ya, jadi buat tahun yang lalu ya. Jadi, beri proses untuk awal, kita cari makanannya, terus konsep apa sih yang ciri khas dari warteg itu 2 tahun lalu. Jadi, setakut prosesnya. Sebetulnya, dibilang spesial sekali juga enggak. Jadi, kita cuman, boleh dibilang kayak apa ya, apa yang lebih di warteg konvensional, kita pertahankan. Kayak makanan-makanan yang ciri khasnya, dan pasti boleh dibilang kayak paket-paket sekarang yang kayak terkenal dan memang boleh dibilang kayak harus ya, kayak go-pay, itu kita ada. Jadi, kita tentu memberikan kemudahan sih buat customer-customer kita. Lalu, dari segi menu, ada menu apa aja, Pak? Menu sih, sempirnya sama ya, sama warteg, tapi kita, boleh dibilang kan kita, riset ya, Tegal. Apa sih yang ciri khas dari saru Tegal itu, kayak seperti bakuan udang, orang caranya bahwa bakuan udang. Ternyata sebetulnya namanya di Tegal itu mirong. Kenapa disebut mirong? Karena dia bakuan, ada udangnya, terus rata-rata di sana itu pakai kucai, jadi pertemuan kucai, makanya banyak yang bilang, apa sih mirong, enggak ada yang tahu gitu loh. Jadi, kita juga mau edukasi customer sih, oh ternyata ini makanan Tegal namanya mirong gitu. Ayo sih. Lalu, untuk pemilihan kayak sayur, dan apa lain, mungkin baru tanya nih, dari warteg sendiri, apakah sudah memiliki mentor sendiri, atau member pelang, sudah menjadi langgaran pedagang tetan tuh gitu, yang sudah pilihan sayang-sayang rakyat. Pasti, jadi kalau di supply, kita pilih yang terbaik sih, dari pasar, kita pilih yang fresh, kita belanja harian, saat ini belum ada, tapi kita akan ke arah sana, jadi kita mau buat sesuatu yang unik, kita mau buat kayak waktang, ini adalah waktang yang mengikuti zaman ya, boleh dibilangkan sekarang, kayak salde pegen, terus yang marik con, apa yang marik tenang, terus kayak sambel-sambelan, kita akan ke arah sana sih. Kalau untuk cross-training sendiri, mas butuh waktu langkah sih, mas untuk mengenalkan kepada publik, waktu langkah ini bisa di-elevati, gitu loh. Ya, ini PR besarnya sih, waktang sih, karena kita memang isinya dalam meningkatkan makanan Indonesia, khususnya waktang ya, ya itu akan jadi PR besar sih, karena bagaimana untuk masyarakat Indonesia menghadir makanan Indonesia sendiri sih, itu PR besar kita, dan itu memang kita yakin dengan visi dan misi kita, dengan konsep kita, kita bisa sih, perjuangkan. Kalau dari segi target konsumernya waktang sendiri, itu sebenarnya yang kebelanjaan sih? Kita target, kalau dibilang milenial sih ya, karena anak muda, yang kebiasakan makanan-makanan luar, jadi kita coba engage mereka, kita, hai dong, cobain makanan Indonesia, hargain makanan Indonesia, gak perlu nongkrong, kok gak perlu sampai kafe-kafe. Kamu bisa nongkrong di Wanteb, dengan kompaksi, dengan nyaman juga. Kita senang lagi sih, maksudnya, makanan Indonesia, kita juga mau ngangkat minumannya, minuman Indonesia, minuman yang lokal. Kayaknya gak selesai ya, kayak kalau di Wanteb, kita udah meningkatkan makanan Indonesia, tapi minumannya Coca-Cola gitu ya kan. Jadi, kita ngeliat nih, apa sih, sebenarnya, minuman yang masih in line, masih sekonsep dengan si Wanteb ini, ya kita ngeliat, kita cari-cari, ternyata ada limun. Saya baru tahu minumnya, ternyata ada minuman lokalnya, limun, kita cari-cari, ternyata dekat juga pekalongan, boleh dibilang begal, pekalongan ribes itu masih sepuluh-sepuluh daerah yang dekat ya. Beri harganya, range harga di sini untuk makanan dan minuman, itu beri harga berapa? Oke, kita variatif ya, jadi dari sayuran beberapa, kita mulai setelah dari Rp3.000 sampai Rp15.000. Menurut saya, itu sangat dengan kontak dan fasilitas yang kita berikan, kayak Wanteb gratis, kontak gratis juga, itu berat-at. Kalau untuk satu porsi, biasanya per customer, itu berat-at. Oke, biasanya sih, makanan kita dari Rp20.000 sampai Rp35.000. Tapi tergantung ya, kayak tumi hitam, karena bahan bakunya kan mahal pasti, ya kita tarik Rp15.000, kalau Rp15.000 dicampur lagi daging yang lain ya pasti mahal gitu. Jadi, kita memberikan, apa ya, range harga ke customer-customer silikko. Biasanya Rp25.000 sampai Rp35.000. Saat ini sampai saat ini sih belum sih, malah beberapa dari sosial media kita bilang, ini bergolong sangat muka dengan konsep yang kita berikan sih. Jadi memang, kita mau merubah, banyak yang bilang kayak, si watak ini adalah watak mewah. Sebetulnya, wah itu kan nggak tentu mewah kan? Mewah itu kan stigma-nya boleh dibilang mahal. Wah itu adalah sesuatu yang luar biasa sih menurut saya. Dan menurut saya itu luar biasa nggak tahu, nggak di rumah. Nah, makanya kita buat si konsep ini watak ini. Jadi wataknya wah, gitu aja sih, bukan mewah. Sesuai dengan visi dan visi kita ya, yang pasti kita berkembang. Bulan depan kita bukan, kasih. Cabang kedua, kita berikuti cabang ketiga, keempat dan lima, kita mencari posisi, kita mencari lokasi. Yang pasti sih, kita mau mengendalkan ke depannya ya. Mudah-mudahan kita mau mengendalkan makanan Indonesia di luar sih. Wajib, jadi kita berharap yang watak bisa diterima di market di luar. Bapak di luar. Ini luar internasional. Hehehe. Bagi Anda wanggatan di Buren, sudah cicip makan di water ini? Kalau sudah, share pengalaman Anda makan di water di kolom komentar ya. See you!